Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali anda masih setia bukanya sama ya setia dengan channel sejarah dan kisah masih kerso meda ngatakan kula channel sejarah kisah berisi sejarah-sejarah dan kisah-kisah bagi anda yang belum subscribe dihentikan dulu silahkan diklik tombol subscribe dan juga loncengnya teng teng ya kali ini saya akan berbagi mengenai raja-raja yang ada di Jawa setelah runtuhnya Mataram kalau ini benar-benar sejarah sumbernya pasti ada karena sudah dekat jadi catatan-catatan ada ada perjanjian catatan Belanda di keraton sudah modern untuk pak guru IPS terima kasih sudah menyimak ini sejarah kalau ini bisa dijadikan acuan Insyaallah ya saya juga mengumpulkan datanya mempelajarinya kemudian mengingat-ingatnya itu ekstra supaya bisa tampil lebih jelas jadi begini itu kan sudah ada video berdirinya Mataram banyak nanti di tengahnya juga isinya banyak kemudian ada video runtuhnya Mataram ya penyebabnya Amangkurat satu itu kemudian ada hubungannya macam-macam dengan Rorohoji kemudian ada dengan Ratu Malang dan seterusnya nah ini apa yang terjadi setelah Mataram benar-benar hancur runtuh tidak ada lagi yang namanya Mataram yang lainnya disimak di video lainnya setidaknya atau memang keraja-raja atau daerah-daerah yang ada setelah runtuhnya Mataram itu namanya adalah Kasunanan Kartosuro Kasunanan Surokarto kemudian Puro Mangkungaran kemudian Kasultanan Ngayuk Jokarto dan Kadipaten Paku Alam Paku Alaman begitu ya untuk lebih jelasnya saya sederhanakan urut-urutannya mudah-mudahan paham penting tahu konsepnya dan tahun-tahun sengaja dilompati saja biar tidak kelamaan dan tidak bingungi secara garis besar Kasunanan Kartosuro itu didirikan oleh Raden Mas Rahmat putra dari Amangkurat 1 ada kisahnya saling meracun Rorohoji dan seterusnya jadi itu adalah transformasi perpindahan antara sebutan Mataram dan Kasunanan Kartosuro Raden Mas Rahmat ya Pangeran Dipati Anon kemudian berdirilah setelah itu berdirilah Kasunanan Surokarto yang didirikan oleh Prabowo Suyoso nanti detailnya ada yang sama Prabowo Suyoso 10 tahun setelah itu berdirilah Kasultanan Ngayuk Jokarto yang didirikan oleh betul ada videonya yang naik kuda itu Pangeran Mangkubumi atau Raden Sujono yang nanti bergelar Sultan Hamengkubwono pertama ya setelah itu nanti berdiri Projo atau Puro Mangkunegaran yang didirikan oleh Mas Said hubungan beliau dengan Pangeran Mangkubumi itu unik bersatu awalnya berperang bersatu kemudian berserisih lagi Raden Mas Said itu terkenal dengan nama Pangeran Sambernyowo itu nanti yang menjadi Mangkunegoro pertama ya setelah itu ada yang namanya Kadipaten Paku Alam yang didirikan oleh Bendoro Raden Hario Noto Kusumo Raden Noto Kusumo ini putra dari Sultan Hamengkubwono pertama begitu ya nah masih lanjut detailnya pertama pendiri Kasunanan Kartosuro sebenarnya ada videonya di runtuhnya Mataram yaitu Raden Mas Rahmat Pangeran Adipatianom yang mendukungnya juga dengan Truno Joyo Raden Mas Rahmat tidak hanya mempunyai satu istri lebih dari satu tetapi hanya mempunyai seorang putra yang bernama Raden Sutikno ya Raden Sutikno ini nanti yang akan meneruskan posisi beliau menjadi pemimpin di Kasunanan Kartosuro jangan sampai keliru Surokarto ya Kartosuro itu detailnya dengan ayahnya dan seterusnya sudah nggak usah nah pada masa pemerintahan Raden Mas Rahmat yang bergelar Amangkura II ya atau Sunan Amral atau Sunan Admiral karena pertama kali penguasa Jawa yang menggunakan pakaian Belanda itu terjadi beberapa pemberontakan misalnya Truno Joyo awalnya ada perjanjiannya tapi kemudian bisa ditumpas dengan bantuan VOC kemudian juga ada pemberontakan dua yaitu dari Pangeran Puker dan Wonoko Sumo dua orang ini adalah keturunan Kiagenggiring ya di video yang panjang itu yang silsilah Kipemanahan awal Mula Mataram itu kan ada kisah yang Kipemanahan minum degan dan Kiagenggiring kemudian ada tawar menawar Kiagenggiring ingin mendapat kemukten di Jawa tetapi setelah tawar menawar itu sampai tujuh turunan nah dua orang keturunannya itu baru enam baru enam keturunan sudah gigih mongso sehingga gagal jadi pemberontakan Pangeran Puker dan Wonoko Sumo berhasil digagalkan nah sepeninggal Raden Mas Rahmat atau Amangkurat kedua ini terjadi perebutan kekuasaan antara Raden Mas Sutekno putra dari Amangkurat dua dan juga Pangeran Puker jadi sudah di kalahkan tetapi sepeninggal beliau perang lagi namun yang memenangkan perang kali ini adalah Raden Mas Sutekno yaitu putra dari Sunan Amangkurat kedua Raden Mas Sutekno naik tahta dan bergelar Sunan Amangkurat ketiga ya sebutannya lainnya itu pangeran kencet kakinya karena ada sedikit yang cacat nah pada masa pemerintahan Amangkurat ketiga Raden Mas Sutekno itu terjadi pemberontakan dari Surya Kusumo Surya Kusumo itu putra dari Pangeran Puker singkat cerita saat pemberontakan itu Raden Mas Sutekno keteter kalah karena pangeran atau Raden Surya Kusumo itu didukung oleh VOC kalah kemudian membawa pasukan membawa apa senjata pusaka ke Ponorogo lari ke Ponorogo kemudian sampai ke Kediri sebenarnya mendapat perlindungan dari Trunojoyo namun kalah dengan pasukan gabungan Kartosurov VOC Suraboyo akhirnya kalah Trunojoyo mati kalahnya nah tragisnya nasib dari Raden Mas Sutekno itu dibuang ke Sri Lanka dan meninggal di sana di Sri Lanka kita maklumlah zaman dulu sering dibuang-buang ya sepeninggal Amangkurat III atau siapa tadi namanya Raden Mas Sutekno ya itu maka di Kartosurov kemudian yang menjadi pemimpin adalah Pangeran Puker Pangeran Puker tidak meneruskan gelar Amangkurat tetapi bergelar Paku Buwono I kenapa begitu saya tidak tahu tapi mungkin karena memang keturunannya sudah berbeda saat ini berarti giliran dari perjanjian Degan itu sudah sampai Pangeran Puker keturunan Gagenggiring bisa menjadi raja di Jawa makanya gelarnya tidak ikut Amangkurat IV misalnya sepeninggal Pangeran Puker maka yang menjadi Sunan penguasa di Kartosurov adalah Raden Suryo Putro Raden Suryo Putro itu putra Pangeran Puker dari Ratu Mas Blitar putrinya Pangeran Jumina nah pada saat menjabat menjadi penguasa di Kartosurov Raden Suryo Putro bergelar Sisu Hunan Amangkurat Jowo ada juga pemberontakan-pemberontakan salah satunya dari Pangeran Blitar namun juga karena dibantu oleh VOC maka pemberontakan itu bisa di kalahkan nah yang unik Pangeran Suryo Putro ini nanti menurunkan tiga raja-raja di Jawa yaitu Probo Suyoso yang merupakan Raja di Kasunanan Surokarto pertama kemudian Raden Sujono yang merupakan Raja di Kasultanan Ngayuk Jokarto Pangeran Mangku Bumi itu ya Suri Suhunan Sultan Mangku Bono Kaping Setunggal kemudian Raden Mas Said yang merupakan penguasa di Projo Mangku Negara yang pertama jadi keren ini Suryo Putro sepeninggal Raden Mas Suryo Putro maka yang menduduki jabatan sebagai penguasa di Kasunanan Kartosurov adalah Raden Mas Probo Suyoso Raden Mas Probo Suyoso bergelar Paku Buwono kedua nah pada zaman Paku Buwono kedua ini beliau itu membantu pemberontakan orang-orang Jaina geger pecinan itu ya kalah lari ke Ponorogo dan sebagainya kalah karena di dikeroyok itu dikerubut VOC dan termasuk dengan Bupati Cakraningrat keempat dari Madura itu kalah kemudian membuat perjanjian damai Istana Kuaco rusak parah ya bahkan Cakraningrat 4 mengusulkan agar Belanda VOC menghukum Probo Suyoso namun menurut Belanda Paku Buwono II itu masih bisa dimanfaatkan sehingga tidak jadi dihukum nah melihat kerajaan yang sudah hancur maka Paku Buwono II atau Probo Suyoso itu mendirikan kerajaan baru di desa Solo yang kemudian diberi nama Surokarto jadi peralihan kerajaan Kasunanan Kartosurov ke Surokarto itu terjadi pada masa pemerintahan Paku Buwono II jadi otomatis raja pertama di Kasunanan Surokarto adalah Paku Buwono II atau Raden Mas Probo Suyoso nah pada saat itu ada pemerintahkan Raden Mas Said Raden Mas Said atau Pangeran Sambernovo itu ya nanti yang mendirikan Projo Mangku Negara nah Raden Mas ada pengumuman atau sayembara siapa yang bisa mengembalikan tanah Sukowati itu mirip yang di kisah Mangku Buwono ya maka akan diberi hadiah tanah Sukowati itu dikuasai oleh Raden Mas Said Raden Mas Sujono Pangeran Mangku Bumi Seri Sultan Mangku Buwono I ikut sayembara itu dan mampu menaklukkan atau mengalahkan Raden Mas Said sukses dia tetapi tidak diberi hadiah bahkan Belanda malah meminta pada Paku Buwono II untuk menyewakan tanah di pesisir itu dengan uang sewa Rp20.000 karena tidak setuju sakit hati Van Imhof itu ngomongnya jelek-jelek ya orang Belanda kemudian Raden Mas Sujono keluar dari istana malah bergabung lagi dengan Raden Mas Said jadi awalnya dimusuhi kemudian bergabung lagi ini sama mirip sama lah dengan yang video yang gambar Sri Sultan Mangku Buwono pertama naik kuda itu penerus dari Paku Buwono II adalah putranya yang bernama Raden Mas Suryati dan bergelar Paku Buwono ke-3 terus Paku Buwono IV, 5-6, 7-8, bis terus sampai yang rame itu tahun 2004 kalau tidak salah itu ada semacam konflik antara Raden Haangabehi dengan Pangeran Tejo Kulan itu semua memproklamarkan dirinya sebagai Paku Buwono ke-13 nanti nama-namanya kalau mau bertanya di komen insya Allah saya bisa menjawab ada datanya mulai Paku Buwono 3, 4, 5 dan seterusnya pada saat yang sama saat Raden Mas Suryadi menjadi Paku Buwono ketiga itu kan yang mendeklarasikan yang mengangkat legitimasinya itu kan dari Belanda itu Raden Mas Sujono juga mengangkat dirinya sebagai Paku Buwono 3 Raden Mas Sujono itu sebutannya susunan kebenaran kemudian Raden Mas Suryadi sebutannya adalah susunan Surokarto selang tiga tahun berikutnya ada juga perselisian antara Raden Mas Said dan Raden Mas Sujono beberapa kalangan elit Jawa budayawan konon mendukung Raden Mas Said kalau itu jadi pertempuran Raden Mas Sujono menggunakan bersenjata dan berakhir dengan perjanjian Giyanti nah ini di sejarah kan ada perjanjian Giyanti itu intinya membagi Mataram itu Surokarto itu menjadi dua yang satu namanya Yogyakarta dan Yogyakarta dan kira-kira separuhnya maka resmilah Raden Mas Sujono menjadi Sultan Hamengku Buwono pertama ya ceritanya sama dengan yang naik kuda belum punya keraton membangun dan seterusnya itu ada lihat saja video yang ini saya hanya mau mengulang sedikit bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono pertama itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional itu ada kemudian beliau adalah pecinta keindahan peninggalannya itu berupa Taman Sari di Kedaton Jogja yang dibangun oleh arsitek berkebangsaan Portugis seorangnya itu awalnya terdampar di pantai selatan orang-orang menyebut orang Portugis itu adalah Demang Tegis yang Portugis begitu kemudian sepeninggal Sri Sultan Hamengku Buwono pertama digantikan oleh puturannya Raden Mas Sundoro Sri Sultan Hamengku Buwono kedua terus 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 sampai sekarang Sri Sultan Hamengku Buwono ke sepuluh konon itu hubungan konon apa kabarnya itu Asman Asman pun diganti Mengku Buwono begitu oke nah setelah itu nanti kok putri bagaimana itu nanti suksesinya ya ya terakhir eh masih dua ding Projo Mangkunegoran dan ketibatan Paku Alamak sejarah berdirinya Projo Mangkunegoran atau Mangkunegoran oleh Raden Mas Said cukup unik karena hubungan Raden Mas Said dengan Pangeran Mangku Bumi atau Sultan Mangku Buwono pertama itu bagus ya Pak adik iparnya dinikahkan dengan Roro Inten adiknya itu juga namun dengan adanya perjanjian dan Giyanti itu Raden Mas Said itu kecewa dengan Pangeran Mangku Bumi ya kok perjanjian kok terus mendapat kekuasaan kira-kira begitu ya nah beliau tetap berjuang tetap melawan melawan POC melawan POC melawan Paku Buwono II Pangeran Mangku Bumi pasukannya itu ya dan beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan slogan atau simbol Tiji Tipeh Mati Siji Mati Kabeh Mukti Siji Mukti Kabeh luar biasa perjuangan pasukan dari Pangeran Sampernyowo ini Raden Mas Said sehingga tak ada seorang pun yang mampu menyentuh beliau seorang iso kecekel nah akhirnya terjadilah perjanjian solotigo perjanjian solotigo itulah yang menobatkan beliau mendapat wilayah kekuasaan tidak usah sebutkan ya Adipati Adipati itu setara dengan Sunan waktu itu bangwasa di Surokarto itu sebutannya ya Mangku Negoro pertama nah kemudian sudah dilanjutkan terus-terus-terus sampai tahun Mangku Negoro ke-8 sekitar tahun 1987 itu akhirnya karena apa ya perkembangan politik kemudian proyek Mangku Negoro itu masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah sekarang terakhir yaitu Kadipaten Pakualawan itu terjadi pada tahun 1812-1813 sekitar itu yang pertama kali mendapat jabatan sebagai Pakualam pertama adalah Pangeran Haryo Notokusumo Pangeran Haryo Notokusumo itu putra dari Sultan Mangkubono pertama dengan selir dari Karang Nongko Kulonprogo yang bernama Srenggoro Nyai Ageng Srenggoro ya kenapa beliau mendapat jabatan dan mendapat wilayah di Kadipaten Pakualam karena dianggap berjasa terhadap pemerintah Inggris wilayahnya itu di Kemanteran Yogyakarta kemudian di Adikerto sebelah selatan Kulonprogo kalau nggak salah itu kemuning itu ya terus turun-temurun sampai terus ada Pakualam 2 Pakualam 3 Pakualam 4 sampai tahun 87-an itu Pakualam ke-9 ya nanti kalau sampai keberapa ya dicari sendiri begitu kira-kira ya jadi memang benar komentar-komentar itu kita harus mengakui kalau Mataram yang awalnya ya begitulah jadi enggak saya juga senang ya jadi kayak lebih hafal gitu berdiri awalnya seperti itu kemudian Sultan Senopati yang terkenal itu Kanki Pemanahan Senopati dengan Logo kemudian Sultan Agung ya tapi kok begitu singkat kemudian perlu intrik semua maaf itu hampir percekcokan antarwaris begitu dasarnya kekuasaan apalagi ada sampur tangan Belanda dan Inggris begitu mohon untuk Pororaden Tumenggung dan lain-lainnya semoga berkenan untuk memberikan koreksi apabila yang saya sampaikan ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.